Seleksi pencarian bakat atlet renang tingkat SD diselenggarakan pada Jumat 2 November lalu di kolom renang pembantaan Kabupaten Abalo. Seleksi dalam bentuk lomba renang gaya bebas tersebut diikuti 30 peserta. Terdiri dari 26 putra dan 4 putri yang berasal dari berbagai sekolah dasar di sekitar Kecamatan Burung Pudak dan Tanjung Kabupaten Abalo. Dewa Wisnu, salah seorang pelatih renang mengatakan, seleksi ini bertujuan untuk menjaring anak-anak tingkat sekolah dasar yang memiliki potensi untuk menjadi atlet renang Abalo. Alasan kami menyelenggarakan lomba ini untuk menjaring perenang-perenang asal sekolah-sekolah yang tidak termasuk dalam klub, hendaknya kami bina. Maka sebab itu kami menyelenggarakan lomba ini untuk membina anak-anak ini untuk ke depan kami masukkan ke dalam klub, kami bina menjadi atlet Kabupaten Abalo. Dari perlombaan renang gaya bebas ini, di kategori putra Ahmad Sawuki, siswa SD Negeri Pembataan, menjadi yang tercepat dengan capaian waktu 15,35 detik. Diikuti Andi Akmaja di urutan kedua dengan 15,40 detik. Dan Didi Arian dengan capaian waktu 15,78 detik. Sedangkan di kategori putri, Dahliani meraih waktu tempuh tercepat dengan catatan waktu 26,96 detik. Diikuti Levia di urutan kedua dengan waktu tempuh 32,55 detik. Dan Sarah di urutan ketiga dengan 39,5 detik. Dari hasil seleksi ini, klub renang Tirta Samudra Slimming Pool memberikan beasiswa kepada para juara untuk dibina sebagai atlet renang Tabalong. Mohamad Rizky, Tipe Tabalong melaporkan. Terima kasih.